2, 1, 2, 3, GO! Hai Voltagers, ketemu lagi sama Kak Julio nih hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah, Kak Julio mau ajak Voltagers semua di rumah buat main games. Games-nya gampang banget. Nah, jadi Kak Julio bakal kasih clue nih ke Voltagers semua. Nanti Voltagers harus tebak namanya siapa ya. Oke, clue yang pertama, namanya dalam bahasa Ibrani berarti belas kasih. Oke, sudah mulai tahu ini siapa? Kita lanjut ke clue kedua ya. Clue keduanya, dia rela meninggalkan tempat tinggalnya untuk membedai Yesus. Oke, kita lanjut ke clue ketiga. K clue ketiga, dia berasal dari Moab, pekerjanya sehari-hari mengumpulkan berkas gandum nih. Nah, ini udah mulai tebak ya. Oke, kita lanjut ke clue yang paling terakhir. Ia adalah Nenek Moyang dari Yesus. Nah, Voltagers sudah pada tahu. Kita sebut ya namanya dalam hitung ketiga ya. Satu, dua, tiga. Ruth. Ya, benar. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, thank you buat hari ini. Tuhan, berkati supaya kita bisa mengulih ibadah hari ini. Dan firman-Mu bisa berema di hati kami. Di dalam nama-Mu, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Voltagers, enjoy the service. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Let's go. Touch your hands. Clap, 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 clap. One, two, three, sing. Janganlah segala ketepan, salah kau hadir di jiwaku, terpaku ku dibuatmu. Melengkuhlah dipatahkan oleh kuasa salibku, pisahkanku dari dunia ini. Saya percaya rampaikan tanganku. Kau ada apa yang mau beker yang awal dan akhir. Engkau Tuhan yang hidup, hidupku di tanganku. Oh, aku bebas jalanku. Oh, jiwa ragaku, kau menari bagimu. Oh, jiwa ragaku, kau menari bagimu. Belengkuhmu tak dipatahkan oleh kuasa salibku, pisahkanku dari dunia ini. Sekali lagi yang percaya membaikkan tanganku. Engkau Tuhan yang hidup, hidupku di tanganku. Oh, aku bebas jalanku. Oh, jiwa ragaku, kau menari bagimu. 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 Ku lihat luasnya dunia Beri buahna cinta Berjumpa rasa Ku mencil bagaikan sembuh Tapi ku tidak tahu Kau bersertaku Yang siapkan raka Yes Lord, saat kau panggil aku Yes Lord, ku katakan siap Aku siap Kau buat aku tersenung lagi Kau sebut aku beragam Kau cukup bagiku Aku tak perlu Merasa ragu Luasamu Terlalu curah atasmu Kau cukup bagiku Aku mencil bagaikan sembuh Tapi ku tidak tahu Bapak kau peserta kamu Tuhan Amin Kau percaya Kau percaya Kau percaya Yes Lord, saat kau panggil aku Yes Lord, ku katakan siap Aku siap Aku siap Kau buat aku Dan senyum lagi Tersenung Aku beragam Kau cukup bagiku Aku tak perlu Merasa ragu Kuasamu Terlalu curah atasmu Kau Kau Terlalu curah atasmu Thank you Jesus Come on sing You call me your child You're enough for me You make me pray You call me your child You're enough for me You make me pray You call me your child You're enough for me You make me pray You call me your child You're enough for me You make me pray You make me pray You make me pray Terima kasih Tuhan Kau cukup bagi kami Amin Terima kasih Tuhan Kau cukup bagi kami Kau panggil kami milikmu Kau sebut kami milikmu Kami ini milikmu ya Tuhan Dan kami tahu kalau kami Kami itu berharga di matamu Terima kasih Tuhan Yesus Ini kami Tuhan kami datang kepadamu Dengan kerinduan membawa hati kami Thank you Jesus Thank you God Thank you God Thank you God Thank you God Whatever they say Lord I am yours Wherever I'll go To you I'll belong All that I want Is to make you smile All that I have I'll give it to you Even when I walk in the dark Or run through the shining stars I know that you are with me Cause your love is the greatest love I am yours and you are mine Forever I'll sing In your mighty hand I am gracious Just the way I am Whatever they say Lord I am yours Whatever I'll go To you I'll belong All that I want Is to make you smile All that I have Will give it to you Even when I walk in the dark Or run through the shining stars Oh we know that Oh cause your love Cause your love Is the greatest love I am yours and you are mine Forever I'll sing In your mighty hand I am yours and you are mine Forever I'll sing In your mighty hand I am yours and you are mine I am gracious Just the way I'm gracious Just the way I am Cause your love Is the greatest love I am yours and you are mine Forever I'll sing In your mighty hand In your mighty hand I am gracious Just the way I am Oh thank you Jesus Oh I am gracious I am gracious I am gracious Cause Jesus you call me Precious I am gracious I am gracious Cause Jesus you call me Precious I am gracious Terlakan dengan iman I am gracious I am gracious I am gracious Cause Jesus you call me Precious I am gracious I am gracious I am gracious Cause Jesus you call me I am gracious I am gracious, I am gracious Cause Jesus, You call me gracious I am gracious, I am gracious Cause Jesus, You call me gracious Cause Your love, cause Your love Is the greatest love I am Yours and You are mine Forever I'm safe In Your mighty hand I am gracious, just the way Cause Your love, cause Your love Is the greatest love I am Yours and You are mine Forever I'm safe In Your mighty hand I am gracious, just the way I am Forever and ever, forever I'm safe In Your mighty hand I am gracious, just the way I am Oh, forever, forever I'm safe In Your mighty hand I am gracious, just the way I am Oh, cause Your love, cause Your love Your love, Your love, Your love Your love Terima kasih, terima kasih Tuhan Kau sebut kami berharga Kami berikan hati kami padamu Kami berikan hidup kami padamu Oh ya Tuhan Mari terus menyembah Mari angkat tanganku tinggi-tinggi Dan terus menyembah Terima kasih, terima kasih Terima kasih, terima kasih Terima kasih, terima kasih Terima kasih Terima kasih, 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 Tuhan Kau telah tebus dosa setiap kami Dan kau sebut kami berharga Terima kasih, Tuhan Kami bersyukur Punya Allah seperti Engkau Mengasihi kami Dengan sepenuhnya mengasihi kami Terima kasih, Tuhan Kami mau mendengar Engkau Allah Ruh Kudus bekerjalah Jama lawat setiap kami Urapi kami, urapi hati kami Kami siap mendengar Engkau ya Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kami mengucap syukur Haleluya, Amin Halo Voltager semua Hari ini kita akan belajar Satu toko Alkitab Yang mungkin kalian jarang pernah dengar Satu pesan di awal ini Kak Esra mau kalian bawa catatan Atau notes kalian Kita akan baca Ya sedikitnya Ada empat pasal Tapi tenang gak semua Kita akan belajar sama-sama Tentang root ini apa Kalau kalian mendapatkan Rema Itu apa yang Tuhan taruh Dalam hatimu Langsung catat aja Selama kita baca firman Selama kita dengar Firman Tuhan kali ini Jadi pastikan kalian Mencatat semuanya Yang kalian Wah ini nih Baik buat aku Oke ya Kita buka di root ya Di root 1 Ayat 15-16 Root ini Pas kejadian ini Suaminya telah meninggal Terus Dia punya mertua Namanya Naomi Kalau kalian sedang baca Pernah baca Naomi Terus mereka pergi ke suatu tempat Dan Naomi itu berkata sesuatu Ya maklum Karena suaminya sudah meninggal Dia juga punya Naomi juga punya satu menantu juga Juga meninggal juga Tapi Naomi ngomong gini Berkat Ayat 15 ya Root 1 ayat 15 Berkatalah Naomi Telah berpulang iparmu kepada bangsanya Ya saudaranya itu Bukan saudara jauhnya itu Yang sudah pergi Di ayat sebelumnya Telah pulang iparmu kepada bangsanya Dan kepada para Para ahlanya Pulanglah mengikuti iparmu itu Ayat 16 Tetapi kata Root Janganlah desa aku meninggalkan engkau Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau Sebab kemana engkau pergi Kesitulah juga aku akan pergi Dan dimana engkau bermalam Disitu juga aku bermalam Bangsamulah Bangsamulah Bangsaku Ini perkataan terakhirnya Naomi Yang buat Keserah Kok bisa Kenapa kok bisa gitu Root ini bukan Orang yang percaya sama Allah Dari bangsa lain gitu Terus dia ikut Naomi Terus dia itu ngomong sesuatu Yang menurut Keserah Kok bisa ngomong kayak gini ya Dia ngomong kayak gini Dikatakan di ayat terakhir 16nya Dan Allahmu adalah Allahku Dia memilih Untuk percaya sama Allah Dia memilih untuk percaya sama Tuhan Di situasi yang gak enak Ya kan Kalau mungkin Kalau dipikir-pikir ya Kalau orang ditinggal suaminya Pasti sedih ya Memilih untuk tempat yang nyaman aja Tinggal di bangsanya Yang sebelumnya Terus ikut nyembah Tuhan Yang sama kayak dulu Tapi kenapa Root itu Memilih Memilih untuk ikut Naomi Dan memilih untuk percaya sama Tuhan Kayak sama itu bertanya-tanya Kenapa sih ini orang Tapi jawabannya tetap adalah Ketika kita ada satu orang itu Percaya sama Tuhan Seluruh keluarga itu juga diselamatkan Dan Root ini juga kebawa pasti Dan dia memilih pilihan yang tepat Tidak meninggalkan Naomi Dan dia percaya sama Tuhan Tindakannya ini Bener-bener harus kita perhitungkan Karena situasinya juga gak enak Hari ini Situasi apa yang bikin kalian itu gak enak Terus harus memilih untuk Aku kompromi aja Kak Padahal setiap tindakan kita itu Perlu kita pikirkan banget Contoh Sekolah niat gak niat Les Serius gak serius Terus habis itu di dalam keluarga Apalagi online kayak gini Kamu mau ngobrol sama keluargamu atau enggak Itu pilihanmu juga Setiap tindakan kita itu Kita harus perhitungkan benar-benar Nah Si Root ini Kalau kayak serah lihat Tindakannya ini Kalau kalian baca ayat berikutnya Kalau orang sudah kenal Allah itu kayak gini ya Kalau orang sudah merasakan Kasihnya Allah Hidupnya itu pasti berubah Dan Nanti abis ini kita baca seterusnya ya Dia Dia itu mengikutkan Hatinya Tuhan Untuk setiap apapun yang dia kerjakan Prinsip-prinsipnya itu Firman Tuhan banget Kita baca ya Kita ikut ya Di pasal 2 Ayatnya yang Pertama sampai ketiga Jadi Root 1 sampai Root 2 Ayat 1 sampai 3 Naomi itu mempunyai Naomi mempunyai seorang sana Dari pihak suaminya Seorang yang kaya raya Dari kaum Emi Melek Namanya Boaz Ayat 2 Maka Root perempuan Moab itu Berkata kepada Naomi Biarkanlah aku Pergi ke ladang Memungut bulir-bulir jelai Di belakang orang yang murah hati Kepadaku Dan sawat Naomi kepadanya Pergilah anakku Root ini hatinya Aduh baik banget Hatinya itu tulus Hatinya itu Coba ya Naomi itu sudah gak punya apa-apa Sebenarnya Tapi dia itu mau ikut Sama Naomi Dan mau Mengusahakan hidup Kok bisa ngomong Mau mengusahakan hidup Iyalah Sudah gak punya uang Ditinggal suami Naomi sudah tua Terus dia itu Melihat ada kesempatan Dia ambil kesempatan itu Oke deh aku gak ngumpulin Bulir-bulir jelai itu gini Karena orang kalian pernah tahu Atau kalian search aja di Google Ada orang Apa Motong-motong gandum Ada sisa-sisnya Diambil sama dia Mungkin bisa dijual Atau mungkin buat roti sama dia Tindakan yang mulia Kak Esra yakin Karena dia itu Mau kenal Allah Memutuskan untuk Kenal Allah Kok bisa Ya bisa lah Tuhan kita lo baik Tuhan kita lo mulia Kita lo anaknya Kita diciptakan serupa Dan segambar dengan dia Libatkan Tuhan Dalam segala apapun Yang kamu lakukan Kok bisa gitu Kak Oh ada berkatnya Ada berkatnya Kita bacain nanti seterusnya ya Terus itu Dia itu Ketemu sama Boas Inilah Orang kalau omong-omongnya Melibatkan Tuhan Dalam segala tindakannya Dia melakukan bagiannya Tuhan melakukan bagiannya juga Rudu ayat 11 Hari ini kita baca banyak ayat ya Sabar Boas menjawab Telah digabarkan kepada aku Dengan lengkap Segala sesuatu Yang engkau lakukan Kepada mertuamu Wow Sesudah suami memati Dan bagaimana engkau meninggalkan Bapamu Dan tanah kelahiranmu Serta pergi kepada suatu bangsa Yang dahulu tidak engkau kenal Tuhan kiranya membalas perbatuanmu Itu ayat 12 Dan kepadamu kiranya Dikaruniakan upamu Sepenuhnya oleh Tuhan ala Israel Yang di Bawah Sawayapnya Engkau telah berlindung Wow Coba kita pernah pikir enggak Kalau kita coba Malas-malesan sekolah sekarang Ya Malas-malesan sekolah sekarang Nilai jadi jelek Akhirnya Keluar Ijasa Jadi jelek Susah diterima kerja Apa yang kita lakukan sekarang Kalau kita tidak berhitungkan Itu akan berpengaruh ke depan Apa yang kita lakukan Apa yang kita dapat nanti Ruth ini melakukan Segala hal yang dia lakukan Itu sepenuh hati Kalau kalian baca dua lengkap itu Ada orang yang ngomong Dari pagi sampai sekarang Dia itu enggak berhenti-berhenti Mengerjakan apa yang dia kerjakan Sampai buah itu dengar dengan lengkap Buah itu dengar dengan lengkap Apa yang kita lakukan sekarang Voltagers Kamu sekarang lagi punya talenta Main musik atau nyanyi Atau kamu Aku suka ngomong enggak Aku suka fotografi Pertama yang harus kita lakukan Itu adalah Libatkan Tuhan dalam segala hal Taruh hati Hatimu juga disana sungguh-sungguh Tapi libatkan Tuhan sungguh-sungguh juga Kalau enggak Hasilnya akan jadi kayak Self-center Aku, aku ngelakuin ini itu Supaya orang semua tahu Enggak Jangan kayak gitu Jangan pernah kayak gitu Ruth ini melakukannya dengan tulus Kenapa dia Mau memuti Memuti gandum itu Supaya dia untuk bertahan hidup Untuk menunjukkan kasih sama Naomi Mungkin ya Naomi belum pernah dengar Eh sorry Ruth belum pernah dengar Apa namanya Barang siapa yang Setia dalam perkara kecil Akan dia Akan setia juga di perkara besar Mungkin belum keluar pada waktu itu Tapi Gimana dia punya hati seperti itu Karena dia mengenal Allah Karena dia mengalami kasihnya Allah Bahkan sampai apa yang dia lakukan itu Itu sampai membawa pengaruh Buat sekelilingnya Bahkan sampai Boas itu Dengar dengan lengkap Question parent Oh dengar dengan lengkap ya Sekarang apa yang ada padamu Sekarang apa yang ada di tanganmu ini Apa Apa Kak Aku cuma ada laptop Kak buat sekolah Ya sudah Maksimalkan Kak Aku cuma ada HP Kak Aku cuma ada HP ya Untuk sekolah Untuk daring Ngomongin untuk sekolah online Maksimalkan itu Maksimalkan itu semua Jangan karena situasi Tidak enak sekarang Ya Kak Aku sekarang Tidak bisa bersosialisasi Kak Sama teman-temanku Sama guru-guru Itu tidak ada alasan Naomi pun dalam Naomi root Dalam posisi yang tidak enak pun Dia memutuskan untuk melakukan yang benar Segala tindakannya Tuhan itu ikut campur Sampai diberkati Kayak gini Sampai orang itu tahu Sekarang apa yang ada padamu Sekarang apa yang ada padamu Ada yang di tanganmu ini apa Sekarang Coba Gak serah kasih waktu 30 detik Pikir baik-baik Apa yang ada padamu sekarang ini Pikir baik-baik Aku punya Aku punya teman-teman Yang support Bikin video Ngedit-ngedit bagus Juga Oh boleh Ya kan Voltager zaman sekarang Aku punya keluarga yang support juga Aku punya Teman-teman CG Yang seru Yang asik Coba pikirkan semua 30 detik Ya sudah Setelah ini Bawa semua ke Tuhan Jadikan semua itu Jadikan semua yang Apa yang kamu kerjakan itu Kembalikan ke Tuhan semua Di 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 pasal yang 4 Ini saya skip yang pasal 3 Pasal 4 Nanti kalian baca lagi Dari seorang Ruth yang Gak punya apa-apa Dia cuman Apa yang dia lakukan itu Dia melakukan dengan benar Dia melakukan itu dengan Benar-benar setia Di akhir Di akhir pasal yang kita baca sama-sama Dia itu akhirnya jadi istri Boas Dari istrinya Boas Kadang Orang itu dipilih bukan karena Kak Followerku ada 10 ribu Kak Di Instagram Aku yang bikin Instastory itu selalu keren Atau Wah Kak Aku itu Kak Kalau Apa namanya Mengerjakan sesuatu Harus 100 Nilai 100 Ya itu hasilnya semua Tapi hatinya Itu adalah awal dari segalanya Sampai Kalau kalian kita baca sama-sama Di Ruth 4 E 13 Lalu Boas mengambil Ruth Dan perempuan itu menjadi istrinya Dan dihampirinya dia Maka Atas karunnya Tuhan Perempuan itu mengandung Lalu melahirkan Seorang anak laki-laki Berkatnya Dua belah sudah jadi istri Punya anak lagi Hidupnya itu dibahagia Happy ending Kesar juga pernah baca Ayub itu Dia tidak menyalahkan Tuhan Malah dia Diberkati Tuhan Itu juga happy ending Walaupun awalnya juga menderita Walaupun awalnya Gak enak gitu Yang kedua Yang harus kita Benar-benar Tangkep dari Ruth ini adalah Ruth itu tahu Bagiannya itu apa Ada bagian yang harus Dia lakukan Dia harus Membiayai keluarganya Ada Naomi yang sudah tua Dia mengusahakannya itu Dan ada bagiannya Tuhan Promosi contohnya Gimana tahu Bos Kalau gak Tuhan izinkan Gimana Bisa Ruth jadi istrinya Bos Kalau gak Tuhan izinkan Semua hal yang ada di hidup kita Itu karena Tuhan izinkan Ada bagiannya kita Ada bagiannya Tuhan Apa yang ada padamu ini Ada apa yang ada padamu ini Sekarang bawa ke Tuhan Sama-sama Lakukan dengan benar Lakukan dengan Sesuai dengan Cinta kasihmu sama Tuhan Ya Ada bagiannya Tuhan yang Amaze buat ke Esra Kalau lihat cerita Cerita hidupnya Ruth ini Dari yang bawah Akhirnya naik Tuhan juga bisa Ubahkan hidupmu Hai Voltagers Sekarang Kak Esra minta Kalian Ambil sikap Dua yang tenang Yang tadi Kak Esra suruh Pikir Kalian Ya 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 Aku tuh Yang ada di hidupku sekarang Itu ini Ini Bawa semuanya ke Tuhan Tuhan akan Jadikan semuanya itu Indah Asal Kita lakukan Semuanya itu Dengan benar Dan Tuhan itu Ikut campur Dalam semua apa yang Kamu lakukan Gak boleh ragu Kalau sudah Kalau sudah Tuhan ikut campur Tuhan itu Pasti selesaikan Dan sampai selesai Dan sampai Apa yang Kita bawa ke Tuhan Itu selesai semua Sekolamu Cita-citamu Pemulihan Keluargamu mungkin Bawa semua ke Tuhan Usahakan semua Tuhan akan Jadikan indah Semuanya Asal Tuhan itu Ikut campur Dalam segala Hal yang ada Di hidupmu Ya Lakukan bagianmu Tuhan akan Lakukan bagiannya Amin Coba sekarang Coba sekarang Semuanya Sikap berdoa Kalian ingat Tuhan Kalian Bawa apa yang Kalian punya sekarang Itu ke Tuhan Enggak usah ragu Tuhan Jadikan semuanya itu Indah Tuhan jadikan semua itu Akan baik Dan benar Untuk hidupmu Oke Jadikan aku Setia Setia kepadamu Tuhan Tuhan jadikan aku Jadikan aku Indah Yang kau padamu Mulai hari ini Tuhan Mulai hari ini Tuhan Mulai hari ini Tuhan Kami bawa Kami bawa Kami bawa Setiap cita-cita kami Apa yang kami punya sekarang ini Tuhan Walaupun keadaan online Mungkin keadaan juga keluarga Sedang Enggak enak Tuhan Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Apa yang kami punya Tuhan Tindakan selanjutnya Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu Tuhan Kalau root ini Tuhan Yesus Bisa mengandalkan Engkau Bisa Bisa melakukan segala sesuatunya itu benar Karena Dia percaya sama Engkau Tuhan Kami juga mau Tuhan Yesus Yang terutama Tuhan Biarlah kandang menjadi atas hidup kami Tuhan Happy endingnya adalah Ketika kami setia sampai akhir Dan tidak kecewa dengan Engkau Tuhan Yesus Selama hidup kami Jadikan hidup kami itu indah Dan berkenan di hadapanmu Tuhan Terima kasih Tuhan Seperti root ini Kami percaya Tuhan Dari Hal yang gak enak Tuhan Akan jadi Hal yang akan indah Kau buat Tuhan Yesus Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tanganmu Terima kasih Tuhan Dan Terima berkat Buat setiap anak voltagers Yang di rumah Kasih karunnya Tuhan itu melekat padamu Damai sejahtera Suka cita Karena engkau tinggal di dalamnya Akan selalu ada buat engkau Terima kasih Tuhan Atas hari ini Kami bisa beribadah Jadikan Kami selalu indah dan berkenan di hadapanmu Di dalam nama Yesus Haleluya Amin See you semua Tuhan berkati Sampai jumpa di video selanjutnya